Hai guys kembali drive it ya hari ini aku cuma sedikit sih mau ngebahas tentang brand Toyota dan teman-teman aku mau sharing nih aku akhirnya ya setelah aku timbang-timbang aku pikir-pikir lalu aku runningan juga sama istriku sama papa mamaku akhirnya aku SPK satu lagi guys aku ambil lagi Innova tipe V Luxury diesel yang tahun 2021 guys jadi ya paling nggak aku mau fokus sih di channel YouTube ku ini jadi paling nggak itu nanti aku bisa buat konten yang lebih banyak lagi di segmen Innova guys karena yang Innova aku putih itu susah banget sih sekarang untuk aku pinjem gitu karena bener-bener mobilitasnya tinggi juga dipakai di kantor papaku jadi akhirnya aku ambil lagi guys yang V Luxury diesel dan kali ini aku ambil warna hitam supaya matching itu sama yang Fortuner kan hitam itu jadi hitam katanya kelihatannya lebih keren gitu sih guys cuma memang perawatannya lebih sulit dan aku tanya salesnya sales langgananku nih aku ambil di auto 2000 Wiyong itu indennya yang warna hitam itu jauh lebih lama guys aku harus inden hampir dua bulan jadi perkiraanku kemarin kemarin aku lupain nanti aku kasih fotonya ya SPK nya itu aku harus nunggu sampai akhir Agustus warna hitam nanti misalkan nih warna hitam nggak dapat sampai bulan Agustus kan diskon PPNBM nya itu kan cuma sampai Agustus nih guys jadi mau nggak mau aku ambil yang putih aja karena putih itu cuma satu bulan lebih sudah bisa dapat cuma kalau yang hitam lebih lama aku coba mau yang hitam dulu aja guys dan salah satu alasan kenapa aku ambil lagi karena ini mau mau lagi diskon sih guys karena kan cukup nyesel ya aku beli Fortuner ini tanpa diskon relaksasi pajak guys dan itu cuma beda sekitar 3 minggu sampai 1 bulan loh guys ini mobilku sama dikeluarnya aturan oleh pemerintah jadi yaudahlah Innova juga harganya nggak jatuh-jatuh banget bisa buat keluarga juga enak nggak rugilah dan bandel gitu loh enggak bukan mobil yang dipakai terus suka jajan ke bengkel gitu enggak jadi bisa tak simpan dengan harga lebih murah siapa tahu besok-besok ketika harga kembali normal udah nggak ada relaksasi pajak itu mungkin walaupun aku jual pasti jual rugi lah ya guys namanya mobil dipakai cuma nggak rugi-rugi banget aku masih bisa untung di pemakaian aja guys kayak gitu jadi sabar ya guys mungkin Agustus lah nanti aku bisa buat konten-konten vlog atau perjalanan jauh pakai Innova ku yang baru facelift itu keren banget guys yang model depannya itu apalagi lampu kotanya itu sekarang jadi DLR suka lah suka banget lah mantap nah karena sekarang ngomongin tentang Toyota nih guys ya aku mau ngomong dikit sih beberapa orang komen di channel ku dan juga ada lah banyak lah orang berdebat tuh masalah mobil Toyota itu mereka cuma jual brand aja jual merek tapi kayak fitur apa mobil 500 juta apa namanya itu lampu masih kuno lah masih bolem dan lain-lain nggak ada fitur apa-apa beda sama mobil rival sekelasnya banyak kan guys pasti kayak gitu nah ini ini aku bener-bener pure ya sesuai opini ku aku hanya sebagai konsumen Toyota aku nggak dibayar oleh Toyota atau brand apapun ya aku juga siapa gitu loh guys nggak mungkin aku dibayar aku ini bukan siapa-siapa aku hanya share bener-bener opini ku tentang brand Toyota ini dimana yang kita bahas ini adalah ketika banyak orang tuh selalu bilang Toyota hanya jual brand untuk mobilnya di Indonesia kayak gitu guys pertama nih guys pemikiranku memang bener brand Toyota tuh memang sudah bener-bener melekat di konsumen Indonesia bahkan warga maksudnya semua orang di Indonesia tuh tau mobil Toyota tuh pasti semua hampir tau gitu loh guys nah itu hebatnya Toyota guys dia bisa membuat brandnya mereka ini bener-bener melekat di pikiran konsumen sampai menjadi daya beli konsumen itu sendiri guys nah jadi nggak semata-mata Toyota ini gini jadi kan nggak mungkin guys ya suatu pabrikan mobil itu membangun suatu brand yang supaya melekat di konsumennya itu hanya dengan marketing guys tapi banyak hal kayak gimana ngatur after salesnya supaya harganya nggak jatuh gimana buat durability dari mobil itu supaya konsumen itu mengingat oh kalau mobil Toyota itu masih kuat kayak gitu guys dan buat brand sampai melekat kayak gitu sampai orang-orang bilang cuma jual brand atau jual merek itu menurutku hal yang luar biasa guys jadi nggak bisa dipandang remeh kayak oh Toyota itu cuma jual brand jadi aslinya mobilnya jelek nggak guys karena mobilnya itu bagus banget dan banyak sekali yang suka makanya brandnya bisa melekat guys di konsumen kayak gitu jujur bangun suatu brand di sebuah negara itu nggak gampang guys Toyota kan memang sudah lama tapi itu nggak didapat dengan mudah guys kalau dari awal Toyota itu nggak membuat mobil yang ciamik ibaratnya ya nggak membuat yang nggak durability-nya terus yang nggak cocok yang nggak maksudnya nggak bisa cocok dengan jalan-jalan di Indonesia lalu Toyota nggak bisa membuat mobilnya tuh kayak selera masyarakat Indonesia dia nggak mungkin guys bisa jadi nomor satu di Indonesia itu menurutku jadi karena orang yang bilang Toyota memang jual brand ya memang semua pabrikan mobil nggak cuma mobil kita mau ngomong hal lain kayak teknologi smartphone dan lain-lain tujuan utama mereka adalah membangun brand gimana caranya brand mereka itu benar-benar bisa melekat sampai orang pun kayak tau misalkan mau beli mobil mereka selalu ngomong yang pertama Toyota guys contoh kayak air minum banyak orang bilang air minum aqua padahal yang benar itu air mineral tapi karena brand aqua ini sangat luar biasa di konsumen Indonesia otomatis kita beli air putih pun walaupun bukan aqua kita bilangnya apa mas beli aqua satu nah kayak gitu loh guys maksudku jadi aku cuma mau share bener-bener ya pemikiranku jadi kayak jadi nggak bisa teman-teman misalkan bilang ya Toyota cuma jual brand aja mobilnya kalau sudah jual brand sudah buat Toyota itu jadi nomor satu di Indonesia kalau gitu memang sudah terbukti bagus guys mobilnya walaupun tanpa apa ya tanpa banyak fitur daripada brand lain kayak gitu guys pasti ada lah Toyota kan punya risetnya develop dan risetnya itu dia pasti tau lah oh mungkin kalau kayak apa ya fitur-fitur kayak nggak penting-penting fitur gimmick mungkin mereka nggak mau gitu loh mereka lebih fokus mungkin di ketahanan gimana buat mobil bisa tahan banting bisa membuat mobil yang sangat irit banget bisa membuat mobil yang kira-kira itu masyarakat Indonesia itu bener-bener cocok dipakai di kesehariannya kayak gitu guys tapi aku nggak bilang ya aku nggak bilang kalau aku nggak suka aku nggak bilang kalau aku nggak suka sama mobil yang banyak fitur aku suka banget guys mobil yang banyak fitur cuma selain itu kan nggak bisa kita cuma nilai suatu brand mobil itu hanya dari fiturnya guys bisa dilihat dari lain-lainnya lalu kita bahas lagi kalau misalkan di Indonesia Toyota dibilang sebagian orang itu cuma jual merek aja lah dia nggak mau ningkatin kualitasnya dan lain-lain teman-teman bisa baca di Google bahkan tahun 2021 di masa pandemi kayak gini Toyota telah menyalip VW untuk menjadi mobil terlaris di dunia guys bayangin VW itu digeser digantikan oleh Toyota bayangin pabrikan asal Jepang bisa sampai mendunia seperti itu guys jadi nggak bisa bilang Toyota ini cuma jual brand gitu loh dia itu juga karena brandnya bagus nah sebelum dia bisa membuat brandnya itu bagus Toyota ini pasti sudah membuat produknya itu bagus dulu guys nah ketika konsumen coba produknya ketika awal-awal loh kok bagus ini mobilnya kok awet kok tahan after salesnya bagus terus bengkelnya dimana-mana partnya gampang nggak harus nunggu berbulan-bulan terus feeling apa harganya juga komitable misalkan dengan apa yang didapat rasa nyaman yang timbul para pemakaiannya ketika mbak mobil nggak sampai ketakutan sendiri kayak gampang rusak atau apa itu semua itu salah satu faktor yang buat brand Toyota ini jadi hebat guys kayak gitu loh contohnya nanti pasti aku ada yang bully pasti wah ini kokonya ini mendewa-dewakan Toyota lu memang kenyatanya seperti itu guys karena kalau kita bilang bagus nggak itu memang relatif guys aku bisa bilang bagus kalian bisa bilang nggak bagus tapi kalau kita sudah bilang data itu sudah membuktikan guys kalau memang Toyota itu nomor satu di Indonesia kayak gitu loh guys maksudku terus nanti pasti ada lagi yang komen ya nggak apa-apa lah kita ini saling sharing saling berbagi argumen itu nggak masalah yang penting harus dalam satu koridor nggak sampai menjelek-jelekkan secara pribadi dan lain-lain aku nggak masalah kita bisa share tuker opini nah nanti pasti ada yang ngomong gini ya ini tahun ini lari soalnya BPNBM apa itu BPNBMnya itu menguntungan Toyota dan lain-lain gini-gini yang saingannya itu nggak ada TKDE-nya gini guys untuk membuat Toyota sampai misalkan diuntungkan di aturan yang baru ini itu juga nggak biaya kecil loh guys itu membuktikan kalau Toyota itu berani untuk investasi lebih besar di Indonesia daripada brand lain itu harus digarisbawahi guys ketika ketika suatu brand atau ketika industri lah apa merk apapun industri ketika dia invest besar-besaran di Indonesia ya otomatis pemerintah pasti akan mendulukan kebijakan ibaratnya itu yang menguntungkan investor yang besar guys karena mungkin aja Toyota itu sangat dari devis eh sorry dari bayar pak apa dari bayar pajak ke negara lalu karena bengkelnya banyak dan lain-lain investnya banyak di dalam negeri otomatis kan dia juga menyerap tenaga kerja guys otomatis kan punya dampak yang cukup besar untuk jalannya perekonomian di Indonesia ini jadi gak boleh teman-teman misalnya bilang ya ini mobil Toyota AC yang diuntungkan di PPN BM ini dan lain-lain ya ya gimana guys memangnya Toyota dia invest lebih besar dari yang lain TKD-nya lebih tinggi komponen lokalnya lebih tinggi otomatis kan ya ya gimana ya kalau namanya investor investor yang punya apa ya ibaratnya itu jumlah saham yang besar atau invest modalnya besar di Indonesia ya mau gak mau guys suatu kebijakan itu sedikit banyak disengaja ataupun tidak pasti harus menguntungkan yang investor yang besar guys karena investor besar itu uang mereka yang bisa memutar perekonomian roda perekonomian di Indonesia ini atau di suatu negara jadi ya wajar aja gitu loh guys jadi effortnya yang dikeluarin Toyota bisa sampai dia dapat kebijakan dari pemerintah dan menguntungkan dia ya sebelum-sebelumnya Toyota sudah berusaha sangat keras guys dimana mobil lain atau brand-brand lain yang cukup besar tapi dia gak berani kayak investasi besar-besaran di Indonesia TKD-nya gak bisa sampai kayak Toyota 70% ke atas otomatis itu effort yang dikeluarkan guys oleh Toyota untuk gimana caranya dia itu benar-benar mengayomi bagaimana dia bisa apa ya mencaplok semua konsumen supaya suka sama Toyota atau membeli mobil Toyota kayak gitu sih guys kalau dari aku ini benar-benar ya share opini ku aja guys oke jadi nanti supaya kedepannya gak ada lagi yang bilang Toyota cuma jual brand atau merek aja gitu loh ya namanya semua perusahaan tujuan itu ya membangun brandnya